Abah ini sebenarnya sudah sakit setahun-setahunya, mungkin kalau kita lihat diketahuinya sih setahun-setahunya lalu, cuman kemungkinan sakitnya itu sudah dua tahun ya. Abah itu harusnya melihat hati, yang kebetulan pada saat ketahui ini juga sudah menjalan gitu, jadi setahun hari itu juga menjalan pelan-pelan, jadi kalau bisa dilihat mungkin kalau kita flashback, kita datang pertama kali pada saat empat bulan yang sama, kita sudah amil, setahun-setahun, itu masih tidak sehat, cuman sudah mulai makanya sakit. Boleh periksa, mau check up, memang ini tetapi ada sesuatu, dan sesuatu, sampai ini ya, sampai hari ini. Sebenarnya indikasi dokter adalah cancer, cuman untuk memastikan anak cancer, akhirnya harus dilakukan endospopi, untuk melakukan endospopi itu sendiri kita minta izin ke abahnya, abahnya tidak ingin melakukan itu. Jadi untuk tahu pasti memang benar itu adalah cancer atau bukan, kita tidak ada yang bisa tahu, cuman dari beberapa dokter yang kita tanyain, rata-rata menyebutkan bahwa ini ada indikasi. Dan memang dengan menurun kondisi abah, dengan menurunnya semuanya, bahkan bisa dilihat kalau kulit abah sekarang, kulit abah itu kuning gitu ya, jadi benar-benar dari, kalau cancer nanti katanya benar-benar ini. Jadi ini satu-satunya flavor gitu ya, ya apa yang kita lihat itu ya, kayaknya memang benar, memang ritmennya abah tidak mau melakukan itu. Sampai akhirnya kemarin, malam, abah itu, ini suku Gede. Itu juga abah yang kita, kita perumah sakit, memang rasa sesek. Terus akhirnya kita bawa, sekitar jam 7 pagi ya, nanti jam 7, saya datang jam 9, disitu abah masih megang muka saya, masih bisa berkomunikasi, masih bilang, sayang, ngapain, kemana, masih, masih komunikasi. Pas itu saya izin syuting juga, sekitar jam 7, saya mau izin beding, masih mau kemana saya, mau syuting mbak, ya udah tadi ya, lah yang mbak Gaby juga, ya mbak. Terus saya mau pergi, sekitar jam 12, saya di telefon lagi, apa sih? Abah kritis, kondisinya menurun. Saya jadinya cancel syuting, saya balik ke rumah sakit, di rumah sakit, ya sampai akhirnya menurun, menurun, mulai jam 3, jam 4, jam 5, sampai tepat pas maghrib, setelah maghrib. Tepatnya sebenarnya sih, setelah maghrib ya, cuma kondisi abah sudah dibilang tidak ada, itu sebenarnya mungkin pas nanti. Terima kasih telah menonton!